Intro Pertempat di Dental 121 Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Satgas Pantas RI Malaysia, IONIF 47 Patmakusuma yang diwakili oleh Leda Infantri Rodney Atulfase, selaku pasi op Satgas IONIF 47 Patmakusuma menyerahkan senjata api rakitan dan munisi hasil operasi Satgas Pantas kepada Dental 121 Sintang dan diterima oleh Mayor CPL Hani Surya Adi, selaku wadan Dental 121 Sintang Senjata api rakitan dan munisi itu berhasil diamankan personil Satgas melalui berbagai kegiatan sosial seperti pengobatan masal gratis, pengobatan door-to-door, dan penyuluhan tentang larangan bagi warga yang memiliki senjata api ilegal Pendekatan secara kekeluargaan yang dilakukan personil Satgas ternyata menggugah simpati masyarakat Mereka kemudian secara sadar dan sukarela menyerahkan senjata api rakitan miliknya ke personil Satgas untuk diamankan Hal tersebut merupakan salah satu kebanggaan bagi semua prajurit yang bertugas di daerah perbatasan yang telah berhasil melaksanakan kekiatan teritorial dan sosialisasi kepada masyarakat daerah binaannya tentang larangan kepemilikan senjata api sehingga tanpa dipaksa pun menyerahkan senjata api rakitan kepada Satgas Kami dari Satgas Pantas, Sari Malaysia, Yalimantan, Jepang Magusuma Saya selamat berfasirkan pengwakili dan Satgas Hari ini, tanggal 25 Mei 2021, pukul 08.00 Menyerahkan barang bukti hasil operasi pelaksanaan Satgas Pantas, Sari Malaysia, Yalimantan, Jepang Magusuma Selama kurang lebih waktu 9 bulan, sejumlah senjata 297 dan pohandak sejumlah 169 putir termasuk di dalamnya satu granat tajam nanas Kami serahkan sepenuhnya barang bukti tersebut kepada Denpal 12 Satus Sitang Dalam hal ini akan diterima langsung oleh Guadhan Denpal yang ada di belakang kami Terima kasih Saya, Guadhan Denpal 12 Satus Sitang, Mayor CPL Hanis sudah di Bicaksono Selaku yang tertua, Denpal Sintang akan menerima barang bukti senjata temuan dari Batalion Infantri 4074 Makusuma Ada pun jumlah senjata temuan terdapat 297 Di mana larut sepanjang sebanyak 189 putir Dan pistol sejumlah 27 Beserta munisi yang ada sekitar 69 putir Di mana di dalamnya ada satu granat nanas Kami sebagai satuan peralatan dalam hal ini Fungsinya sebagai pendidikan sebagai stalhar Masalah material Kami akan menyelesaikan hasil temuan ini Dan akan diserangkan kepada komando atas Sehingga nanti akan dilaksanakan proses pengakiran Sehingga Tidak ada lagi senjata-senjata Yang tidak terregistrasi Khususnya diangkatan darat Dan Jumlah senjata Yang telah terregistrasi itu Telah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh komando atas Sekali lagi senjata temuan ini akan kita laksanakan Pengakiran Sampai tidak lagi digunakan oleh masyarakat sivil